bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan sesi webinar spesial ramadhan ya dari bestpad kali ini kita sudah berada di episode 23 ya yang terasa sudah di puasa yang ke 23 semoga ramadhan rekan-rekan semua tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas dan menjalankan puasa puasa yang selama ini dilakukan semoga nantinya diterima oleh Allah SWT dan ditutupi ya kali ini kita bertemu dengan saudara Damar Gali-Gali-Gi yang akan membawakan materi Spanning Trip Protocol ya Spanning Trip Protocol ini merupakan teknologi yang ada di tier 2 atau di switch ya sebelum masuk ke materi alangkah baiknya kita awali ya acara pagi ini dengan doa yang insya Allah akan dibawakan oleh saudara Dedy kepada saudara Dedy waktu dan tempat dipersilahkan baik ya terima kasih ada Mas Ilham seperti biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh seperti biasa ya sebelum acara webinar Ramadan dimulai alangkah baiknya kita berdoa supaya diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah SWT Amin Astagfirullahaladzim 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 Allahumma salli wasallim wa barik ala rasulillahi ajma'in Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul ma'zana iza syi'ta sahla Ya Allah Ya Arhamar Rahimin tidak ada kemudahan kecuali yang kau buat mudah juga engkau jadikan sebuah kesulitan jika engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah mudahkanlah segala urusan kami semoga Best Part Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat bisa terus berkarya tambah maju tambah sukses dan jadikan jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh Muya Allah kami niatkan dengan adanya webinar Ramadan ini menjadi salah satu ibadah kami di bulan suci Ramadan semoga sedikitnya ilmu yang kita berikan ini menjadi besar manfaatnya Allahumma inni a'udzubi kaminal barosi wal jununi wal zudami wa min sayyitil askom Ya Allah aku berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini dan lindungi keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat Ya Allah engkau yang maha pengampun engkau juga yang maha pengasih lagi maha penyayang jadikanlah bulan suci Ramadan ini menjadi bulan pembersih hati jasmani, ruhani, dan pikiran kami Ya Allah kami niatkan webinar Ramadan ini menjadi suatu nilai ibadah karena kami ingin berbagi ilmu dan ilmu pengetahuan dengan saudara-saudara kami jadikanlah kami semua yang mengikuti acara webinar Ramadan ini menjadi hambamu yang mulia dan senantiasa diberikan hidayah rahmat dan magfirah olehmu ya Allah Rabbana atina fidunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin billahi topiq walihidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada saudara Reddy yang sudah membacakan doa untuk acara kita pagi ini kemudian acara untuk mempersikat waktu ya kita masuk ke agenda utama yaitu sharing webinar spesial Ramadan yang akan disampaikan oleh saudara Damar Kaliki dengan judul Spending Tree Protocol kepada saudara Damar di persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ya jadi Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan membawakan untuk materi webinar Ramadan tentang Spending Tree protokol oke sebelum itu jadi kita perkenalkan dulu ya jadi perkenalkan nama saya Damar Galik-Kaliki biasa dipanggil Damar untuk alamat domisili sekarang saya tinggal di Karawaci Tangerang, Banten kemudian untuk pendidikan pendidikan formal saya saya dulu bersekolah di SMK Negeri 1 Kediri di Jawa Timur untuk jurusan teknik komputer dan jaringan untuk pendidikan non-formal saya belajar di Bespat Network di tempat Pak dan Wiyoto kemudian untuk email bisa kontak email saya di galidamar16 at gmail.com kemudian Alhamdulillah selama saya di BPN saya telah mengambil beberapa mendapatkan beberapa sertifikasi di bidang IT terutama di networking jadi diantaranya ada Cisco CSEN dari Mikrotik ada MTCNA kemudian ada MTCRE untuk media sosial saya bisa dilihat di sini bisa kontak saya via FB Telegram atau via Instagram juga bisa oke kita lanjut ya oke jadi untuk pengalaman kerja Alhamdulillah untuk pengalaman kerja saya saya pernah bekerja sebagai NOC Engineer yaitu di DC2 Ridana lebih kurang satu tahun kemudian selain itu saya juga proyek untuk on-site Engineer dimana sebagai pengimplantasian dari network infrastruktur di APM Bundi dan Transis di factory baru yang ada di Sekarang itu Maret sampai April nah kemudian untuk pengalaman workshop jadi Alhamdulillah saya pernah menjadi instructor untuk materi CSNA jadi di Global Edu oke nah oke untuk materi webinar kali ini berikut yaitu agendanya jadi pertama ada network device overview kemudian ada suite overview jadi kita disini akan membahas tentang switch ya kemudian masuk ke main course nya yaitu ada spanning tree protokol kemudian ada varian dari spanning tree protokol itu sendiri kita masuk ke network device disini jadi saya memberikan sebuah gambar dimana sebuah contoh topologi sederhana biasanya misalkan di sebuah kantor kecil ya disini ada tiga perangkat network yang pertama ada hub kemudian ada suite kemudian ada router ini untuk perangkat network nya kemudian disini dibawahnya ada beberapa host ada pc kemudian disini ada juga server oke kita masuk ke hub dulu hub dia adalah suatu perangkat jaringan yang berjalan di layar satu atau fisikal yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat di jaringan yang sama jadi segmen network ini dia saling terhubung via hub kemudian suite suite sendiri dia adalah perangkat jaringan yang berjalan di layar dua atau data link yang berfungsi sama yaitu berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan di satu segmen network yang sama disini kelihatan bahwa disini ada dua segmen network ada yang kiri dan kemudian ada lagi router router dia berfungsi untuk menghubungkan perangkat perangkat jaringan yang berbeda segmen atau berbeda network dari router disini berjalan di layar tiga atau network nah jadi kita masuk ke hub dulu untuk mana lagi jadi hub ini kan dia bekerja di layar satu jadi hub ini dia tidak mengenali identitas dari source atau destination nya nah misalkan seperti gambar disini hub ini dia apabila ada traffic misalkan dari dari sini ya mau dikirim ke sini ke pc3 nah otomatis dari hubnya itu sendiri dia akan membroodcast misalkan pc1 hanya akan keinginannya dia hanya akan mengirim ke pc3 nah tapi karena dia membroodcast maka akan mengirimkan ke semua port yang aktif di hub tersebut kemudian misalkan ada pc4 yang ipnya ini 192.168.114 dia sebenarnya ingin mengirimkan paket menuju ke pc2 yang ipnya 192.168.1.12 nah maka karena dia tidak mengenali identitas dari si penerima dia akan membroodcast ke semua port update nah masalahnya apa sih hub itu sendiri dia berjalan half duplek jadi untuk mengirim dan menerima itu tidak bisa dilakukan secara bersamaan jadi ibaratnya kita berada di gang kecil ya misalkan di gang perumahan yang kecil dan sempit nah apabila ada satu mobil yang mencoba lewat maka otomatis kan jalan itu penuh dan tidak bisa dilewati yang lain nah seperti itu apabila ada yang mencoba masukkan pasti terjadi collision itu sendiri nah hub ini seperti itu jadi hub ini karena dia tidak berjalan half duplek dan tidak mengenali dari sumber maupun pengirimnya maka dia itu kinerjanya sangat lambat dan sangat mempengaruhi performa dari jaringan itu sendiri maka untuk itu dibuatlah solusinya yaitu menggunakan switch seperti itu oke kita lanjut ya nah kita masuk ke switch switch sendiri dia sebenarnya fungsi utamanya sama seperti hub yaitu berfungsi untuk menghubungkan suatu perangkat network yang berada di segmen yang sama oke seperti itu nah misalkan disini di switch satu ya di switch satu nah disini terdapat tiga host ada PC1 PC2 dan PC3 yang di atas kemudian ada suite 2 suite 2 ini juga memiliki tiga host yaitu PC4 PC5 PC6 nah jadi bedanya antara hub dan suite kan dia jelas untuk hub dia hanya berjalan di layar satu jadi dia tidak mengenali identitas apapun dari pengirim maupun penerima dia hanya nge-roadcast aja mau traffic dikirim ke siapa harusnya dia akan broadcast ke segala arah sedangkan suite dia juga sama tapi dia mengenali yang namanya MAC address nah MAC address itu sendiri apa sih MAC address dia adalah pengalamatan fisik dari suatu perangkat jaringan nah biasanya tertatap di NIC nya salah satu keunggulan suite juga dia full duplek jadi untuk pengiriman dan penerimaan biasa bisa dilakukan secara bersamaan jadi tidak seperti hub yang harus menunggu dulu supaya jalannya kosong agar dia bisa mengirimkan nah kemudian di suite sendiri juga ada state-state nya jadi state pertama dia adalah listening nah jadi listening itu apa sih listening itu adalah statenya suite ketika pertama kali dinyalakan maka suite itu akan mengecek nah mengecek atau biasa disebut post ya post on self-test nah kemudian dia akan mengecek interface nya nah disini suite masih belum bisa mengirimkan frame atau mengirimkan ada traffic di dalam suite itu sendiri jadi masih proses awal kemudian nanti ada lagi yang namanya learning nah learning itu sendiri suite akan mencatat yang namanya MAC address atau alamat fisik dari perangkat itu sendiri nah kemudian disimpan di camp table atau connect addressable memory jadi misalkan misalkan di PC ini dia ingin berkomunikasi dengan PC ini nah otomatis otomatis kan dari PC 1 akan mengirim ke PC 2 nah sementara maaf nah sementara dari suite ini nah dia kan tidak mengenali jadi masih belum ada data apa-apa di camp table nya kan dari suite ini PC akan mengirimkan frame sini nah kemudian dari sini suite ini akan mencatat misalkan dia PC 1 datang dari port FA01O ternyata ada FA01 dia terhubung ke MAC address sekian MAC address misalkan AAAA nah MAC address AAAA itu ternyata milik dari PC 1 nah kemudian ternyata request nya dia ingin menuju ke PC 2 karena di data dari MAC address nya itu hanya tersimpan dari dari PC 1 PC 1 saja untuk data MAC address nya maka di suite ini akan memberkask ke semua interface yang terhubung jadi bisa ke sini bisa ke sini bisa ke sini juga arah sini juga nah jadi ke segala interface nah kemudian setelah membroadcast ke semua interface kecuali port asalnya nah maka dari PC tersebut dia akan mengirim yang namanya MAC address nya itu sendiri misalkan si suite itu nanya hey untuk tujuan PC 2 itu kemana sih sebenarnya nah dia tanya kemudian si PC 3 misalkan menjawab oh saya PC 3 MAC address saya sekian saya via port sekian nah kemudian PC 2 juga bilang oh address saya sekian BBBB saya ada di port FA03 oh ternyata tujuannya itu telah tercatat ternyata dia berada di PC 2 dan port FA03 nah maka akan suite ini akan fase yang namanya forwarding jadi listening ketika pertama kali dinyalakan kemudian learning nah setelah itu floating loading ini dia membroadcast tadi membroadcast semua frame ke interface yang aktif di suite tersebut tujuannya untuk mencatat MAC addressnya nah setelah loading dia akan forwarding oh sumber sama tujuannya telah diketahui nih nah maka suite tersebut akan melakukan pengiriman paket dari sumber ke tujuan seperti itu nah itu cara kerja suite ya terus misalkan contoh dari jaringan seperti ini nah jaringan seperti ini dia memiliki kekurangan kekurangannya apa sih salah satunya disini terjadi SPOP atau spoof atau single point of puller jadi single point of puller ini link antara suite 1 dan suite 2 ini hanya 1 gitu jadi misalkan link ini mati maka otomatis jaringan yang berada di suite 1 ini dan di suite 2 ini dia otomatis akan loss karena hanya mempunyai satu link saja untuk menghubungkan dari suite 1 ke suite 2 untuk itu maka diciptakanlah yang namanya redundant topology redundant topology apa sih jadi nanti akan dibuat suatu link lagi yang menghubungkan antara suite 1 dan suite 2 jadi otomatis apabila salah satu link mati maka ada satu lagi link backup yang dia akan bisa digunakan untuk traffic atau komunikasi antara segmen network yang ada di suite 1 ke suite 2 oke kita lanjut ya jadi cara kerja suite itu dia akan memroadcast intinya dia akan memroadcast ke segala interface apabila tujuannya tidak diketahui di mac table-nya atau cam table-nya namun apabila tujuannya sudah diketahui maka suite akan langsung mengirimkan frame-nya berbeda dengan hub tadi yang dia memroadcast ke segala port yang aktif maka dia akan membebani kinerja dari perangkat oke kita lanjut nah diciptanya diciptakannya redundant topologi ini awalnya atau tujuannya digunakan apabila ada satu link mati maka ada link backup jadi redanen topologi itu sendiri topologi di mana sumber ketujuan dia lebih dari satu jalur nah misalkan di contoh gambar ini ya jadi disini ada PC1 kemudian ada segmen dari PC2 PC0 dan PC1 maaf keterangannya tapi oke nah sementara disini ada suite 1 dan suite 2 nah link dari PC0 menuju PC1 dia ada 2 link bisa via atas kemudian dia bisa via bawah nah namun untuk redanen topologi ini diterapkan pada suite dia mengalami beberapa kekurangan atau beberapa masalah nah masalahnya apa dia bisa menyebabkan terjadinya broadcast trom jadi nge-broadcast secara berulang-ulang terjadi badai ya di dalamnya kemudian ada frame copies jadi framenya itu akan terus meng-copy di antara link suite itu kemudian ada make table instability jadi make address table nya itu dia tidak akan stabil berubah-ubah kenapa bisa terjadi masalah-masalah seperti itu dikarenakan kembali lagi ke cara kerja suite itu tadi nah suite kan dia mem-broadcast apabila address dari destination nya dia belum ada atau belum tertulis di suite maka si suite ini dia akan mem-broadcast ke semua interface yang aktif kecuali dari port asalnya nah oke kita lanjut ya dengan namanya broadcast trom broadcast trom itu apa sih seperti yang saya bahas tadi nah untuk cara kerja suite dimana dia untuk membangun make address table nya dia akan melakukan loading atau broadcast service ke semua interface yang aktif kecuali port asalnya nah jadi analoginya seperti gambar ini ya jadi misalkan suite ini ada terhubung atau suite A dia terhubung ke maaf ke host host X kemudian dari suite B dia terhubung ke router Y nah disini apabila dari server atau host X ini dia akan mengirim ke arah router mengirim ke arah router maka otomatis dia akan melewati suite ini nah suite ini kan belum tahu address dari destination dia hanya mencatat bahwa misalkan disini ada port 1 nah dia mencatat bahwa port 1 yang ada di suite A ini dia adalah MAC address dari server atau host X ini oke itu mencatat kemudian karena dia belum tahu tujuannya dia akan memproces interface yang aktif interface yang aktif dia menuju ke arah suite B via line atas kemudian mengarah juga ke suite B via line bawah otomatis si suite ini dia suite B dia akan menerima frame dari suite A yang asalnya dari dari suite A yang isinya dia MAC address dari host X bahwa host X ini berada di suite A port sekian kemudian dari sini dia akan memproces juga ke port aktif nah jika dia menerima dari line atas misalkan link atas dia kan akan memproces lagi ke arah bawah kemudian yang dari bawah dia juga akan memproces ke arah atas otomatis kan si suite A ini dia akan menerima paket yang dia kirim nah jadi logikanya lucu sebenarnya jadi ketika kita misalkan mengirim surat nih mengirim surat ke teman kita misalkan yang berada di jauh misalkan berada di luar jawa nah terus kita menerima surat yang kita kirim logikanya kan seperti itu karena cara kerja suite apabila ada dandan topologi ini dia akan terus-terusan melakukan pengiriman di link tersebut secara terus-terusan maka terjadi yang namanya broadcast strong karena suite akan tidak berhenti bekerja dia akan terus-terusan mengirimkan paket berulang-ulang nah seperti itu sehingga dia akan membebani CPU dari perangkat suite itu sendiri dan selain itu juga akan mengurangi kinerja jaringan yaitu apabila untuk segmen-segmen hostnya dia akan berkomunikasi seperti itu itu yang dinamakan broadcast strong jadi lingkaran tanpa henti nah itu yang dinamakan broadcast strong kita lanjut ya nah kemudian ada yang dinamakan multiple frame copies itu tadi nah karena suite dia akan membroadcast ke semua interface yang aktif kecuali dari source asalnya maka suite terdanden ini dia akan terus mengirimkan frame-nya berulang-ulang ke tetangganya jadi seperti broadcast strong tadi kalau broadcast strong itu dia akan menyebabkan lingkarannya ya sementara kalau multiple frame copy ini dia akan copy framenya seperti yang saya bilang tadi bahwa suite yang menjadi pengirim misalkan suite A dia akan mengirimkan paket ke suite B kemudian suite B akan mengirim paket juga ke suite ke router Y kemudian ke suite A kembali jadi dia akan terus meng-copy framenya berulang-ulang karena kan dia akan terus melewati jalur tersebut jadi maka segmen router itu sendiri dia akan terus-terusan mendapatkan frame karena dari alur perputaran dari door system itu sendiri nah ini juga membebani kinerja jaringan karena akan terus memakan CPU dari suite itu sendiri seperti itu jadi akan terus dia kirim terus maka ini tidak bagus untuk jaringan itu sendiri oke kita lanjut ya ada yang namanya MAC address instability nah untuk MAC address instability itu sendiri ketidakstabilan isi dari MAC addressnya nah hal ini terjadi karena salinan frame yang diterima port suite akan berubah-ubah seiring waktu nah misalkan nih misalkan dari suite 1 atau suite A maaf suite A disini dia menerima paket nah isinya dia MAC address dari server A atau host sementara dia mencatat bahwa port 1 yang berada di di suite A dia MAC addressnya dari server atau host A nah kemudian suite A ini karena dia belum tahu tujuannya yang berada di nah tujuannya yang berada di router 1 itu sendiri di router Y maksudnya di segmen 1 nah dia akan memroadcast ke arah sini port jam aktif kan dia mengarah via port 1 yang ke lain atas kemudian ada port 2 ya yang ke lain bawah otomatis si suite B ini dia akan menerima menerima dari MAC table nya yang berada di suite A yang isinya server atau host A nah disini suite B ini akan mencatat oh dari port 1 ada MAC address dari server A MAC address sekian 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 akan mencatat A A kemudian maka akan mencatat di MAC table nya bahwa untuk menuju ke MAC address sekian atau server A dia bisa lewat port 1 kemudian dia dapat frame lagi juga yang ada dari bawah atau via port 2 ini kemudian loh kok ini juga sama datanya kalau saya mau ke server atau host 8 kok dia ada di port 2 nah padahal tadi telah tercatat bahwa suite B ini menerima alamat atau tujuan yang mengarah ke server atau host 8 ini via port 1 kemudian oh akhirnya karena dia menerima frame lagi maka diubah datanya menjadi dari port 2 kemudian karena dia mengirimkan lagi paket maka terjadi yang namanya MAC address nya tidak stabil karena frame itu terus bergerak maka dia akan terus menghapus dan menuliskan dari MAC address itu sendiri dari MAC address table itu sendiri nah jadi ini berbahaya untuk jaringan karena akan menyebabkan si suite ini bingung kalau dia mau mengirim paket ini lewat mana sih kok bisa lewat sini kok bisa lewat sini nah terus dicatatkan MAC address nya juga berubah-ubah nah tidak stabil nah itu salah satu kelemahan dari redan dan topologi jadi dia menyebabkan looping looping itu bisa menyebabkan tiga tadi yaitu broadcast strom dia terus-terus memroadcast terus-terusan frame nya jadi terjadi lingkaran yang berulang-ulang kemudian ada lagi yang dinamakan multiple frame copies jadi dari segmen network nya itu dia akan terus-terusan mendapatkan frame tanpa berhenti kemudian ada MAC address instability jadi dia untuk alamat pengalamatan dari MAC address table nya dia tidak stabil berubah-ubah jadi seperti itu untuk melatasi masalah ini semua maka diciptakanlah yang namanya STP yaitu spanning tree protocol nah oke kita masuk ke main course nya ya jadi tentang spanning tree protocol jadi spanning tree protocol ini tujuan utamanya dia menyediakan loop free topology untuk memblokir link jalur dalam redan dan topologi jadi secara logikanya jadi apabila ada redan dan topologi mana suite misalkan dari gambar topologi ini nah disini ada suite 1 dan suite 2 nah link yang menghubungkan suite 1 dan suite 2 kan dia ada 2 link nah apabila semua link nya ini masih menyala maka dia kan akan terjadi looping yang tadi terjadi masalah yang menyebabkan looping itu tadi nah spanning tree disini dia akan memblokir circle atau salah satu atau mungkin beberapa tergantung dari topologinya ya supaya tidak terjadi looping nah disini pada contoh gambar misalkan di suite 2 dia interface F-05 yang mengarah ke suite 1 dia oran atau di blok nah seperti itu jadi tujuan dari STP ini dia akan memblokir suatu link agar tidak terjadi yang namanya looping untuk spanning tree protokol ini ketika dia memilih jalur mana yang ingin dia blokir atau dia jadikan jalur alternatif maka dia tidak asal memilih tidak asal memilih misalkan kira-kira misalkan karena dari jalur ini misalkan ah karena saya pengennya yang mati sini yaudah mati sini lah gitu tidak seperti itu tidak seperti itu tidak kita asal memilih sesuatu ya ada yang namanya algoritmanya nah algoritmanya itu dia STP algoritm seperti itu untuk mengkalkulasikan spanning tree protokol dia ada parameternya jadi untuk menentukan link mana sih yang harus kita matiin supaya dia tidak terjadi looping dia ada parameter yang dinamakan bridge ID nah bridge ID ini dia include di BPDU BPDU itu adalah bridge protokol data unit BPDU itu sendiri dibalaskan seperti hello packet di router ya jadi tujuannya dia untuk berkomunikasi dan untuk mengenali tetangganya kalau di router dia akan mengirim yang namanya hello packet sedangkan di suite dia mengirim yang namanya BPDU ini bridge protokol data unit untuk menentukan jalur yang mana yang mati menggunakan bridge ID itu sendiri bridge ID dia untuk menentukannya ada dua dia bisa pakai default priority misalkan disini default priority 32.768 32.768 32.768 terus kemudian setelah dia menggunakan untuk priority dia juga menggunakan parameter yang namanya MAC address jadi kenapa menggunakan ini karena memang dia digunakan untuk mengkalkulasi dari BPDU itu sendiri misalkan disini di gambar ini disini ada suite dua suite yang saling terhubung satu sama lain disini ada suite A suite A nah suite A itu sendiri mempunyai default priority 32.768 kemudian ada suite B suite B ini dia juga mempunyai default priority 32.768 nah di perangkat Cisco secara default dia akan mengirimkan mohon maaf ya jadi di perangkat Cisco ini secara defaultnya dia akan menyetting priority nya menjadi 32.768 secara default ya secara default dari spending tree itu sendiri kemudian parameter selanjutnya yang dinilai adalah MAC address nya misalkan di suite A ini dia MAC address nya OC00 0 kemudian 111 ya nah kemudian yang di suite B ini dia MAC address nya OC00 2222 otomatis untuk menentukan link nya maka MAC address yang terkecil dia akan menjadi RB atau rootbridge kemudian selain itu dia akan menjadi non-rootbridge ibaratnya salah satu kepala suku yang lain itu anggotannya untuk di suite rootbridge itu sendiri maka seluruh port nya dia akan forwarding atau designated port jadi port nya ini tidak ada yang di blokir di suite yang menjadi rootbridge ini rule nya ya kemudian berarti yang di blok untuk link nya dia adalah suite non-rootbridge nah karena ini ada dua suite maka link yang ada di suite B yang menuju ke suite A dia di blok kita lanjut ya untuk lebih detail nah disini ada beberapa rules yang pertama ada rule suite yang saya jelaskan tadi ada yang namanya rootbridge jadi rootbridge ini adalah suite yang menjadi central traffic central traffic utama atau kepala sukunya istilahnya kepala sukunya ya nah jadi suite ini port nya ini pasti forwarding jadi tidak ada yang namanya blocking port di suite yang menjadi rootbridge nah selain rootbridge ada non-rootbridge nah non-rootbridge itu sendiri dia adalah semua suite yang berada di network selain daripada rootbridge itu sendiri nah jadi misalkan di jaringan ini ada banyak suite misalkan disini ada suite lagi kemudian disini ada suite lagi misalkan disini ada suite ya mereka saling terhubung membentuk circle nah seperti itu maka di algoritma spanning tree ini salah satu dia akan jadi rootbridge otomatis kedua suite ini ini akan menjadi nrb atau non-rootbridge atau anggotanya jadi secara default ini untuk spanning tree mau berapa pun jumlah suite-nya kita tambah suite-nya misalkan kita masuk ke sini link-nya kemudian ada suite lagi nah maka rootbridge-nya akan tetap satu yang lainnya akan menjadi non-rootbridge jadi sedang dianggotanya nah untuk menentukan rootbridge tadi maka kita menggunakan yang namanya priority kemudian MAC address-nya nah untuk perangkat sisu kan default priority-nya dia 32.768 ya nah maka biasanya yang jadi parameter untuk menentukan dia sebagai rootbridge atau non-rootbridge maka menggunakan MAC address-nya semakin kecil MAC address maka semakin dipercaya menjadi rootbridge MAC address yang paling kecil seperti itu kalau non-rootbridge dia pokoknya yang selain dari rootbridge ya non-rootbridge kemudian ada yang namanya ruleport ruleport ini adalah mode-mode portnya ada yang namanya rootport nah rootport itu sendiri adalah port yang ada di rootbridge nah yang ada di segmen rootbridge jadi port ini digunakan untuk switch node RB berkomunikasi ke rootbridge jadi misalkan disini RB-nya karena seperti itu disini nrb nah untuk rootport itu sendiri dia adalah port yang menuju ke arah RB salah satu portnya karena disini hanya 2 switch maka salah satu ini alternate seperti itu itu untuk rootport nah kemudian ada lagi yang namanya designated port nah ini adalah port yang ada di setiap segmen setiap segmen misalkan disini ada 2 segmen segmen disini kemudian dan segmen ini nah maka dia akan ada yang namanya 2 designated port disini kemudian kemudian disini nah ini rootport ini alternate port kemudian ada lagi namanya alternate port alternate port ini port yang terpilih yang akan dimatikan untuk mencegah looping nah misalkan dari gambar ini nah dari topologi ini topologi 2 switch nah disini kan ada 2 link yang mengarah ke rb mohon maaf nah disini ada 2 link yang mengarah ke rb maka alternate port ini dia akan memblokir salah satu jadi port selain designated port dan root port dia akan menjadi alternate port karena disini juga satu circle aja jadi jumlah port yang di block dia tergantung dari circle nya circle looping yang ada nah disini satu maka dia satu yang akan di block kemudian misalkan disini kan ada 2 port nah kenapa memilih yang ini karena di suite itu sendiri apabila dia sama untuk cost yang digunakan mengarah ke root bridge jadi kan disini ada 2 link jadi untuk menentukan yang mana kan pakai cost salah satunya ada cost cost itu cost interface misalkan disini bandwidthnya misalkan di FA023 disini bandwidthnya 100 mbps kemudian di FA024 ini juga 100 mbps kan sama nah dia akan menentukan dari mekan address dari interface itu sendiri nah yang terkecil akan menjadi priority untuk switch untuk switch sendiri port yang paling depan dia pasti akan jadi prioritasnya misalkan disini ada port FA23 dan FA24 nah karena dia satu circle kan pasti yang di block disini akan FA24 nah misalkan disini FA01 disini FA02 yang di block dia akan FA02 karena kan semakin awal port itu dia maka akan mendapat MAC address yang paling kecil maka semakin besar port interface nya dia akan dapat MAC address yang paling belakang atau terbesar jadi untuk port itu sendiri dia menggunakan itu apabila cost nya sama nah misalkan cost nya beda yang disini 100 yang disini 10 maka otomatis dia akan memblokir yang 10 itu misalkan 10 yang di atas yang di bawah 100 mohon maaf nah dia akan blokir yang atas itu oke lanjut sampai sini ada pertanyaan oke masih belum ada ya oke kita lanjut ya jadi apabila ada yang ditanyakan atau apa bisa chat di kolom chat nah oke kemudian kita lanjut ke cost nah spending ini kan pad cost tadi jadi untuk menilai port mana dari sumber ketujuan dia menggunakan cost nah untuk dari default cost nya yang cost lama ya disini misalkan dari link yang pertama dia misalkan kita menggunakan 10 GBPS ini yang sudah direvisi ya jadi rule lama aturan lama sementara yang revisit kemudian ada yang previous untuk 10 GBPS dia nilainya 2 mohon maaf kebalik ya ini yang sebelumnya dengan ini yang baru hasil revising nah untuk yang hasil preview itu sendiri untuk nilai 10 GBPS interface nya dengan 1 GBPS nilainya sama 1 nah kemudian apabila 100 MBPS maka nilainya 10 kemudian untuk 10 MBPS nilainya 100 nah disini ada kekurangan misalkan bandwidth nya ini sendiri 10 kali lebih cepat dia menggunakan 10 GBPS tapi kenapa cost nya priority nya sama nah seperti itu kan otomatis dia berjalan akan lambat karena dia akan nilainya sama seperti itu nah untuk itu maka dia direvisi karena aturan yang baru nah apabila 10 GBPS untuk link speed nya dia akan menggunakan cost nya itu 2 untuk mengkalkulasi cost nya kemudian apabila 1 GBPS dia 4 100 MBPS MBPS dia 19 10 MBPS dia 100 untuk yang sekarang seperti itu aturannya oke kita lanjut ini udah saya bahas ya tadi nah harusnya slide nya disini tapi ya sebenarnya dia untuk menentukan script nya seperti yang saya bilang tadi dia akan bertukar BPDU sama seperti halnya hello packet nah dia akan mengirimkan BPDU dari suite 1 ke suite yang lainnya misalkan disini gambarnya gambarnya sama yang tadi dia akan bertukar BPDU kemudian di BPDU itu ada file yang namanya Bridge ID nah Bridge ID ini tersendiri dari Bridge Priority dan MAC address nah MAC address itu MAC address dari perangkatnya kemudian Bridge Priority itu Priority nya secara default 32768 nah berasal dari mana sih 32768 itu jadi STP BPDU message nya dia untuk root bridge nya itu sendiri dia isinya 8 byte untuk mengatur protokol STP nya dimana 2 byte untuk 2 byte nya 2 byte dia mengatur Bridge ID sendiri 2 byte kalau 1 byte kan sama dengan 8 bit sedangkan 2 byte maka dia menjadi 2 kali 8 maka nilainya 16 bit nah 16 bit maka untuk maka nilainya 2 pangkat 16 kan dia nilainya 6 untuk maksimal nilai dari Bridge ID nya ya itu 2 pangkat 16 yaitu itu 655 36 seperti itu jadi dia akan membuat nilai kelipatan dari 4096 oke untuk gambarnya masih saya cari ya mohon maaf nanti saya mencoba masukkan lagi oke intinya dia prioritinya secara default yaitu 32768 32768 kemudian maka kelipatannya digunakan kelipatan dari 4096 karena dia berada di line ke atau di bit ke karena disini terdiri dari 16 bit ya maka dia 4 bit yang paling awal atau kalau urutannya dia urutan ke 9 mulai dari itu ke depan jadi kenapa dia menggunakan kelipatan 4096 nah kita lanjut oke kita lanjut ke study case ya nah jadi misalkan ini contoh topologi nah disini nah disini ini kelihatan ada 4 switch yang saling terhubung ada switch 1 switch 2 switch 3 dan switch 4 nah dia membentuk circle nah disini kan satu circle maka ada satu yang di block nah ada satu yang di block nah kita coba lihat kita coba lihat untuk root bridge nya nah root bridge kan bersarkan bridge ID tadi bridge ID dan priority nah ini mohon maaf ya ini gambarnya kebalik untuk yang ada di switch satu dia harusnya megadress nya yang bawah yang at test priority ya maaf ini kebalik ya oke kita lanjut saja kita tentukan dulu yang namanya root bridge atau switch yang menjadi kepala suku atau ketua RT atau apalah ya dia jadi pimpinan dari gerombolan switch itu sendiri nah seperti itu disini kelihatan ada megadress nya nah misalkan megadress 000 001 ada 007 0060 nah dari megadress ini kan kelihatan dari 4 bit awalnya nah disini kan paling kecil dari megadress dari switch yang berada di switch 2 nah maka switch 2 ini dia akan menjadi root bridge oke berarti ketiga suite yang lain dia pasti nrb atau non root bridge ini saya singkat n aja oke yang ini rb yang ketiga dia non root bridge kemudian setelah kita menentukan root bridge dan non root bridge kita menentukan yang namanya root port nah root port itu sendiri dia port yang berada di switch non root bridge yang terhubung atau yang mengarah ke switch root bridge nah disini kan ada tiga suite non root bridge maka otomatis ada yang namanya tiga tiga root port nah disini kan misalkan kita bandwidthnya menggunakan fast ethernet ya jadi fast ethernet yang baru kan nilainya 19 jadi misalkan disini nilainya 19 disini juga 19 nah disini juga 19 nah kita coba tentukan root portnya yang berada di switch 1 nah switch 1 apabila terhubung ke arah switch 2 kan bisa dua arah bisa langsung via F01 atau F04 nah apabila dia mengarah ke switch 1 switch 2 mohon maaf via F01 dia kan nilainya 19 nah sementara apabila dia harus lewat dulu ke switch 4 maka dia akan costnya ini akan 19 kali 3 nah 19 kali 3 dia 60 50 27 maka costnya itu akan lebih banyak untuk itu pasti root portnya berada disini disini root port ya ini root port oke nah setelah kita menentukan root port yang berada di switch 1 kita tentukan root port yang berada di switch 3 nah switch 3 ini juga sama untuk costnya apabila kita langsung dari switch 3 menuju ke switch 2 maka costnya akan berlilai 19 nah apabila kita harus melewati switch 40 maka costnya akan 57 nah maka root portnya ini akan berada disini nah disini akan jadi root port nah root port dari switch 1 dan switch 3 dia kan telah kita tentukan jadi root portnya nah sekarang kita tentukan root port yang berada di switch 4 nah kita coba hitung dulu costnya nah costnya ternyata apabila kita via switch 1 costnya nilainya adalah 38 sedangkan apabila kita via switch 3 nah switch 3 ini costnya juga 38 karena kan sama-sama 2 port ya jadi 2 kita melewati 2 segmen nah nilainya sama nah kalau nilainya sama gimana nah switch ini jika cost nilainya sama dia akan melihat bridge ID tetangganya nah bridge ID tetangganya dari switch 4 kan dia switch 1 dan switch 3 nah prioritenya kan sama ya nah kita coba menggunakan MAC addressnya nah MAC addressnya disini 001 oke nah kemudian sementara MAC address disini dia 0060 otomatis kan nilai dari MAC address atau bridge ID dari switch 1 lebih besar daripada switch 3 maka otomatis root portnya berada disini ya root port dari switch switch 4 nah root bridge sudah kita tentukan non-root bridge juga sudah untuk root port juga sudah kita tentukan designated port nah designated port ini nilainya setiap satu segmen netblock dia berada atau ada satu designated port seperti itu nah kita lihat disini segmennya ada berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan nah disini ada delapan segmen nah maka pada topologi ini dia akan memiliki delapan designated port 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 switch yang mengarah ke end device dia pasti disini ada port karena dia tidak mengaktualasi BBDU maka otomatis portnya akan forwarding maka disini ada DP ya mohon maaf mohon maaf ini kan saya coba hapus dulu ya supaya mengurangi hapus beberapa oke nah karena dia lapan segmen maka dia akan ada delapan untuk delapan untuk designated portnya nah oke yang pertama ini adalah designated port yang pertama nih ini DP link ini nah kalau kita coba gunakan warna yang beda ya bisa gak disini designated portnya kemudian disini juga designated portnya kemudian F103 yang mengarah ke designated portnya oke disini telah kita temukan 4 designated portnya oke 4 kan berarti kita harus menemukan 4 lagi nah di port suite yang mengarah ke non root bridge maka dia akan menjadi designated port nah di port ini dia juga menjadi designated port kemudian port ini juga designated port nah karena port dari root bridge kan dia selalu forward maka 2 port ini pasti designated port nah 4 5 6 6 6 kan kita ada temukan 6 kemudian kita tentukan ini designated port satu lagi disini designated port lagi disini jadi salah satu cara menentukan designated port adalah cost nya cost ke arah root bridge nya nah dari port ini kan dia cost nya hanya 19 maka dia akan jadi designated port kemudian kita telah menemukan 4 5 6 7 kemudian satu lagi satu lagi ada di sini karena disini nilainya paling dekat dia designated port karena untuk menuju ke root bridge dia hanya cost nya 19 nah sementara yang disini selain itu kan semua sudah ketemu ada 8 4 di yang mengarah ke end device dan 4 lagi yang mengarah ke perangkat network maka line ini dari suite 4 yang mengarah ke suite 1 maka dia akan menjadi alternate port atau port yang diblokir sementara nah seperti itu oke untuk kalkulasi itu sendiri ada yang ingin bertanya kita lanjut ya oke nah disini hasilnya kita coba untuk melihat spanning tree nya spanning tree protokolnya nah kita coba untuk menampilkan spanning tree di sv2 atau yang menjadi root bridge nah disini kelihatan bahwa ada tanda kalimat this bridge is root jadi bridge ini dia akan menjadi root root nya root id nya kenapa priority nya ini 32769 karena sebenarnya secara default suite ini yang menggunakan pilihan 1 maka priority nya adalah 32768 plus vln id nya nah seperti itu maka kenapa disini 32769 kemudian kalau kita lihat dari gambar ini maka dari suite 2 yang mengarah ke suite 1 atau fa01 dan fa02 fa02 dia designated port dan designated port nah maka disini akan kelihatan bahwa fa01 f02 dan fa03 designated port jadi port nya port banding semua nah disini yang kelihatan juga jadi untuk priority dari port nya itu sendiri dia akan menggunakan port paling kecil jadi misalkan disini kelihatan fa03 maka priority nya pasti akan lebih besar daripada fa01 nah seperti itu kita coba verifikasi juga yang ada di suite 1 ya sama nah port fa01 kan tadi port yang mengarah dari suite 1 ke suite 2 atau root breed maka port itu sendiri akan menjadi root port karena nilainya cost nya paling kecil ke arah root breed nah yang lain jadi desinet port kemudian untuk suite 3 sama jadi ada port interface fa02 ini kan port yang mengarah ke root bridge yang memiliki cost paling kecil nah maka dia akan menjadi root port jadi root port ini menggunakan nilai cost paling kecil ke arah suite root bridge ya jadi tidak tidak ada pengaruhnya dia mau fa02 fa01 atau fa03 selama dia itu cost nya paling kecil menuju ke arah root breed dia menjadi root port nah yang lain desinetor port kemudian ada di suite 4 nah suite 4 yang banyak tadi ya nah disini kelihatan bahwa suite 4 dia port fa04 yang mengarah langsung ke suite 1 nah dia menjadi yang di blokir kalau lihat dari gambar disini kelihatan fa04 yang ditandai oranye dia gak nyala nah jadi untuk STP sendiri secara algoritma dia mengkalkulasi dari nilai itu nilai yang digunakan oke kita lanjut ya jadi itu untuk cara menghitung dari rule port maupun rule dari suite itu sendiri oke kita lanjut nah tadi kan sudah kelihatan atau sudah kita hitung ya apabila topologi sekian ada redundant maka suite yang menjadi RB seperti RB adalah suite 2 untuk yang di blok ada di suite 4 terus yang lain jadi root port nah apabila jaringan berubah misalkan otomatis kan dia akan melakukan rekalkulasi nah rekalkulasi ini dia akan menghitung ulang sama seperti saat suite pertama kali dinyalakan dia akan melakukan beberapa step untuk step yang pertama dia adalah blocking nah blocking itu sendiri apabila ada down entah itu suite nya yang down atau ada link yang ke arah suite itu down maka akan terjadi kalkulasi ulang nah sementara apabila down dia akan blokir dulu dia akan menunggu timenya selama 20 detik atau defaultnya 10 kali BPDU kan BPDU dikirim secara defaultnya tiap 2 detik nah otomatis dia akan menunggu selama 20 detik apabila ada link yang mati sebelum berubah menjadi listening nah kemudian ada yang listening nah setelah listening dia akan mengkalkulasi ulang dengan topologi yang baru nah ibaratnya setelah link mati kan ditunggu selama 20 detik nah selanjutnya apabila tidak ada respon maka dia akan melakukan listening nah dia akan mengkalkulasi ulang setelah menerima BPDU dia akan selama 15 detik mengkalkulasi ulang nah dia akan menentukan yang namanya root port dan designated portnya nah seperti itu kemudian link up jadi ketika link up dia akan menentukan ini link ini sebagai apa dikalkulasi ulang nah metode kalkulasinya sama seperti yang tadi jadi switchnya yang tersedia berapa lalu berit-it-it-nya berapa maka dia akan dihitung ulang kemudian learning nah setelah dia listening kemudian menjadi learning learning ini switch akan menerima dan mengkalkulasi BPDU untuk memperbarui mechadress table jadi dia akan mencatat dari mechadress table nya itu sendiri ini frame ini dari mana sih nah dia mengarah ke mechadress mana tapi pada fase itu dia hanya mencatat saja tidak melakukan pengiriman traffic jadi dia masih learning kemudian setelah learning dia mencapai forwarding nah forwarding itu sendiri switch kembali menjadi normal maksudnya normal itu sendiri switch sudah bisa digunakan untuk berkomunikasi atau mengirimkan traffic nah kita lihat proses mulai dari blocking sampai learning kan lumayan lama ya jadi 20 15 dan 15 50 detik lah untuk itu maka salah satu perkurangan STP itu apabila terjadi perubahan topologi maka dia harus mengkalkulasi ulang dan ada jeda waktu yang dibutuhkan untuk mencapai link kembali normal nah seperti itu kita lanjut ya ada lagi yang dinamakan port port fast port fast itu sendiri pada spanning tree dia model port yang tidak akan ngecek BPDU dulu untuk pertama kali nah port fast ini biasanya digunakan di akses port nah apabila tang port di konfigurasi menggunakan port fast maka dia rawan terjadi looping karena dia tidak akan mengkalkulasi misalkan dari suite Z ini ya dia kan memiliki dua host ada server ada PC nah server dan PC kan dia end device jadi dia tidak akan mengkalkulasi BPDU otomatis kan forwardnya port ini nantinya akan forwarding juga karena dia tidak ada mengkalkulasi BPDU maka untuk mempercepat prosesnya mulai dari blocking listening learning sampai forwarding maka kita buat modenya jadi port fast nah untuk transat Cisco apabila kita ingin mengkonfigurasi port fast kita bisa masuk ke mode interface jadi kita secara khusus masuk ke interfacenya misalkan kita menggunakan interface FA0 slash 2 misalkan di suite 1 yang mengarah ke end device FA0 slash 2 kita ketikkan perintah spanning tree kemudian port fast nah disini ada warning juga keterangannya port fast seharusnya atau harusnya hanya digunakan ke port yang connect ke single host atau ke end device untuk connecting ke hub concentrators with bridge dan perangkat lainnya dia apabila menggunakan port fast maka temporary bridging loop seperti itu jadi loopnya ini tidak terjadi loop terus jadi temporary loop maksudnya temporary loop ini apabila dia port fast ke arah trunk maka dia otomatis langsung aja ke forward paketnya otomatis dia akan looping dia tidak akan kalkulasi dulu tapi selanjutnya setelah terjadi looping maka suite akan kalkulasi nilainya baru tidak terjadi yang namanya looping jadi tidak apabila kita menyetin port fast ke port trunk dia akan looping terus tetap hal tidak seperti itu dia akan kalkulasi ulang tapi akan terjadi temporary looping jadi loopingnya tetap ada tapi sementara looping kan di jaringan itu adalah suatu gambatan ya jeda waktu itu akan mengurangi dari produktivitas dari jaringan tersebut maka untuk mencegah itu kita sebaiknya tidak menggunakan port fast ini ke arah perangkat network atau yang terhubung ke network device kemudian ada konfigurasi mode global kita bisa juga mengkonfigurasi menggunakan mode global jadi masuk ke global configuration kemudian kita ketikan spanning tree port fast default nah jadi disini si suite ini akan mengkonfigurasi port fast ke arah port yang menuju ke non trunk port atau ke arah mode access port nah misalkan verifikasi seperti ini disini kan suite suite 1 sendiri tadi kan ada 3 link ada 2 link yang mengarah ke network device yaitu fa1 dan fa04 maka dia mode nya trunking apabila kita menggunakan spanning tree port fast default maka dia tidak akan jadi port fast sementara yang fa02 dia akan mengarah ke host atau pc yang berada di suite 1 maka dia mode nya akan jadi port fast kemudian ada bbdu guard bbdu guard ini secara fungsi dia digunakan di interface yang terpasang port fast supaya tidak menerima bbdu jadi apabila kita menggunakan spanning tree mode port fast kan misalkan fa02 yang mengarah tadi ke arah pc ia modenya kan ia menjadi mode akses nah namun apabila kita mencabut colok mencabut colok otomatis kita pindahkan secara tidak sengaja ada orang yang iseng misalkan yang memindahkan port yang mengarah ke fa02 menuju ke arah suite lagi otomatis kan dia akan menerima bbdu apabila dia menerima bbdu kan maka akan terjadi loop bbdu guard ini yang cegah untuk menerima bbdu apabila suite atau port yang mengarah atau yang terkonfigurasi port face kita colok ke suite maka otomatis dia akan menjadi error disable apabila kita setting bbdu guard seperti ini untuk verifikasi sama ya seperti ini jadi verifikasi sama apabila kita pasang bbdu guard maka kita bisa cek nah untuk mengkonfigurasi bbdu guard spaining tree bbdu guard enable di mode interface oke kita lanjut ke varian spaining tree jadi secara defaultnya spaining tree itu sendiri algoritma spaining tree dia dibuat pertama kali oleh triple A standart atau open standard standarisasi internasional nah ada yang namanya RSTP ada yang namanya MSTP yang pertama adalah RSTP itu sendiri jadi jadi dia diperkenalkan pada tahun 1982 ya ya jadi untuk faster converter dan 802.1D jadi untuk pertama kali yang dibuat sebenarnya STP biasa atau 802.1D nah kemudian triple A ini I triple A ini dia menciptakan standard baru yang namanya RSTP jadi supaya dia itu lebih cepat konvergensinya tadi kan ada proses yang namanya blocking listening learning baru forwarding nah proses itu kan memakan waktu yang cukup lama nah apabila RSTP dia jadi lebih cepat makanya dinamakan rapid spaining tree kemudian Cisco sendiri juga dia membuat untuk spaining tree pop-up call ini dia menggunakan yang namanya PVST atau per v-line spaining tree kemudian ada lagi PVST plus kemudian ada rapid PVST plus disini ada keterangannya juga nah kalau PVST dia per v-line spaining tree jadi dia menggunakan v-line bukan menggunakan per perangkat per device kemudian ada MSDP juga ini standar baru juga yang paling baru dari IEEE yaitu MST oke kita lanjut default dari spaining tree protokol dia kan menggunakan per device jadi misalkan tadi misalkan di topologi awal kita menggunakan 3 device otomatis kan salah satu device dia akan menjadi RB yang lain dia akan menjadi non-RB nah disini misalkan dia RB kemudian disini NRB otomatis disini NRB nah itu apabila kita menggunakan spaining tree yang biasa atau yang defaultnya dari IEEE sementara Cisco sendiri membuat per-v-line spaining tree protokol nah maksudnya per-v-line itu apa sih jadi pv-sc ini sendiri untuk spaining tree protokolnya algoritmanya bisa dilakukan per-v-line jadi bukan per-perangkat nah jadi bridge id-nya bisa berbeda v-line nah misalkan disini kelihatan kan disini root for v-line 1 jadi suite A ini dia root bridge-nya sebagai v-line 1 kemudian suite B dia root bridge dari v-line 2 jadi per-v-line spaining tree ini dibuat untuk salah satunya untuk mengatasi kelemahan dari spaining tree tadi JSTP nah kelemahannya apa sih jadi kelemahannya kan tadi karena dia berperangkat ya otomatis misalkan dari suite ini dari suite yang di bawah ini dia yang mengarah ke suite A port ini kan mati tadi ya misalkan otomatis kan satu port ini traffic-nya 0 utilitasnya 0 gak akan terpakai sama sekali traffic akan melewati interface-interface lain yang berada di network tersebut otomatis kan utilitasnya 0 nah seperti itu tidak ada traffic yang bisa digunakan jadi otomatis dia cadangan mati istilahnya kalau di permainan sepak bola itu cadangan mati jadi kalau ada yang mati dia baru aktif gitu nah sedangkan kalau PVST atau port-v-line ini semua port ini aktif karena tiap fil-line bisa jadi berbeda yang di-block nah misalkan disini kelihatan forward fil-line 1 blocking port 2 nah disini nge-blocking dari traffic 2 sedangkan yang mengarah ke suite B ini dia nge-block fil-line 1 tapi nge-forward fil-line 2 maka otomatis kan diutilisasinya nggak nol dari sisi interface yang terhubung ke jaringan itu nah seperti itu namun ini memiliki kekurangan juga nah karena karena per fil-line otomatis dia kan akan berpikir CPU-nya akan makan banyak ini menggunakan 2 fil-line misalkan apabila kita menggunakan 100 fil-line otomatis kan fil-line tersebut akan berpikir sendiri memakan ISO CPU untuk menentukan root grid-nya yang mana root port-nya yang mana blocking port-nya yang mana maka akan membebani kinerja CPU apabila kita menggunakan banyak fil-line itu salah satu kelemahan dari PVST atau per fil-line spanning tree nah kemudian ada lagi rapid spanning tree rapid spanning tree ini sama dari spanning tree yang awal ya cuma dia pengembangan supaya lebih cepat kalau dari spanning tree yang biasa hanya dari sisi root bridge-nya root bridge-nya ini yang mengirim BPDU ke arah suite-suite line nah seperti itu untuk keep alive jadi apabila ada perubahan topologi maka si root bridge ini dia harus menerima paket dahulu supaya bisa terjadi kalkulasi ulang nah prosesnya itu kan akan sangat lama jadi misalkan ada link ini mati maka disini akan mengirim ke sini nah setelah ini tahu baru akan terjadi kalkulasi ulang nah mana yang mau di block mana yang mau di aktifkan seperti itu apabila ada link mati sedangkan rapid spanning tree dia versi update-nya jadi semua suite ini akan saling mengirim BPDU suite kiri maupun suite kanan disini yang saya terbuk saling mengirim BPDU nah apabila ada topologi change misalkan link ini mati gas ya mati linknya entah kabelnya putus atau apa atau ada apa misalnya nah otomatis dia akan menegosiasikan satu sama lain jadi dia akan membaipas proses yang dari awal tadi mulai dari blocking listening learning sampai forwarding nah jadi dia lebih cepat untuk konvergensinya nah itu kan salah satu mengurangi dari kurang dari STP sendiri bahwa dia konvergensinya lama apabila terjadi perubahan topologi apabila retic spanning tree maka dia akan jadi lebih cepat nah kemudian ada yang namanya MST atau multiple spanning tree protokol kalau per villain spanning tree kan dia menggunakan hanya per villain nah sedangkan untuk MST multiple spanning tree protokol ini dia dihitung berdasarkan instain nah instain sendiri adalah pengelompokan berdasarkan villain misalkan tadi kalau kita menggunakan pvst maka itu kan semakin banyak villain maka akan semakin banyak masing-masing membangun yang namanya root bridge root port dan lain-lain untuk membangun STP maka akan banyak STP tergantung jumlah villainnya apabila villainnya banyak kita bisa menggunakan MST atau instain disini instain 1 disini ada instain 2 jadi villain 200 sampai 300 nah disini root bridge nah untuk sistem kalkulasi ulangnya masih sama dia hanya tidak per per perangkat atau per villain tapi per instain untuk penghitungannya seperti ini nah oke ada yang namanya per villain spanning tree protokol yang tadi karena dia per villain jadi kita bisa konfigurasi untuk villainnya bisa berbeda root bridge misalkan di switch 1 tadi kita gunakan switch 1 sebagai root primary-nya villain 1 dan secondary-nya kedua maka kita bisa masukkan ke global config dan ke masukkan villain berapa kemudian root primary atau secondary kemudian apabila kita membuat secondary sama kita spanning tree vlain kemudian vlainnya vlain berapa setelah sudah kita buat menjadi root secondary atau juga bisa kita menggunakan spanning tree vlain vlain id berapa kemudian priority number-nya apabila secara default maka dia akan otomatis yang menjadi primary untuk priority-nya ini akan akan lebih besar daripada secondary namun apabila kita bisa menyetting secara manual juga misalkan vlain id 2 kita setting misalkan 496 atau berapa nah otomatis yang akan yang terbesar priority-nya dia akan menjadi primary di switch 2 juga sama untuk menggunakan materi untuk menggunakan root primary maupun root secondary oke untuk materi sudah habis ya kita selanjutnya akan lab nah ada yang ini tanyakan oke kita lanjut ke lab-nya ya oke pertama kita buka paket tracer dulu oke jadi kita menggunakan topologi seperti ini jadi topologi sederhana ya nah disini saya akan menggunakan dua suite dua suite ini saling terhubung menggunakan dua link ada f0.1 kemudian ada f0.2 nah disini juga ada host nah host-nya masing-masing dua disini sudah saya tentukan untuk IP-nya berapa disini juga sudah saya tulis untuk MAC address-nya berapa untuk MAC address-nya berapa maaf oke nah jadi topologinya seperti ini ya nah kita coba mengkonfigurasi dulu yang ada di suite 1 nah secara default kan dia menggunakan vln1 ya sebelumnya nah jadi otomatis maka nanti protein-nya akan 32 76 8 plus 1 9 nah ini sama nah kita lihat juga dari MAC address-nya MAC address-nya kan disini 0010 sedangkan disini 00d0 maka MAC address ini akan jadi yang tersebut maka dia menjadi route bridge sedangkan disini menjadi non-route bridge nah sedangkan interface yang terhubung kan dua link nah ada FA01 dan FA02 maka priority-nya yang paling besar atau port-nya dia akan otomatis jadi yang di-block maka yang di-block FA02 kita coba dengan topologi ini kita akan mengonfigurasi untuk dari RSTP kita memakan perfiline ya maaf untuk perfiline-nya nah pertama kita setting dulu di switch 1 nah kita masuk ke mode CLI nah kita ketikan perintah enable kemudian kita configure terminal nah kemudian kita kita ubah namanya supaya lebih mudah ya untuk dilihat nah kita hostname kita arahkan jadi SW1 nah selanjutnya kita setting dulu untuk mode-mode port-nya nah disini FA1 FA1 dan 2 dia adalah mode trunking atau karena dia mengarah ke suite lain ya jadi kita akan buat menjadi trunking sedangkan FA03 dan FA04 dia akan jadi akses pertama kita buat dulu V-line-nya ada V-line 10 dan nantinya V-line 20 nah disini dia akan jadi V-line 10 sedangkan di bawah dia akan jadi V-line 20 oke oke jadi apabila kita menggunakan per-v-line spending tray itu sendiri maka untuk STP-nya akan dijalankan per-v-line tidak lagi per-v-line oke topologinya seperti ini ini maaf ya saya ubah dulu keterangannya untuk ini harusnya dia harusnya dia V-line 20 20 dot 1 nah sedangkan disini dia akan V-line 10 jadi yang per kotak dia satu V-line yang sama ya nah disini 22 eh ini 12 oke kita lanjut tutupkan konfigurasinya pertama kita masuk ke suite 1 setelah kita menkonfigurasi hostname kita konfigurasi untuk membuat V-line nah karena nanti kita menggunakan 2 V-line ya jadi kita akan menggunakan V-line 10 kita ketikan perintah V-line 10 kemudian ke kata kasih nama misalkan V-line atas kemudian kita buat V-line 20 dengan nama V-line bawah kita simpan dengan perintah do-line oke jadi kita telah membuat V-line di suite 1 kita cek dengan perintah do show V-line brief nah disini kelihatan ada V-line 1 dan V-line 2 yang aktif nah selanjutnya kita setting di suite 2 kita masukkan perintah enable kemudian masuk ke global configuration dan dengan form t nah kemudian setelah itu kita buat V-line 10 nah kita beri nama V-line nya misalkan namanya sama V-line atas kemudian exit kemudian selanjutnya kita buat V-line 20 kemudian namanya V-line bawah untuk penamaan dia tidak mempengaruhi pada V-line itu sendiri ya jadi ini hanya sekedar nama misalnya kita buat V-line namanya atau V-line 10 juga tidak apa-apa karena nama itu seperti deskripsi jadi tidak akan berpengaruh yang berpengaruh adalah V-line ID nya jadi ada V-line 10 dan V-line 20 oke lanjut setelah sudah kita exit kemudian kita simpan ya konfigurasinya kita telah membuat V-line di suite 1 dan suite 2 selanjutnya kita membuat mode port nya yang mengarah ke antar suite kita buat mode trunking sedangkan yang mengarah ke end device atau ke PC kita buat menjadi mode akses kita masuk ke suite 1 di suite 1 tadi port port FA03 dan FA04 dia mode akses sedangkan FA01 dan 2 dia mengarah ke mode ranking oke kita masukkan perintah interface jadi kita akan masukkan interfacenya interface kemudian FA0 slash kita range ya supaya lebih efisien kita range FA0 1 sampai 2 nah jadi range nya F1 sampai 2 kita buat mode ini jadi track suite port mode trunking nah kemudian yang mengarah ke FA03 kita buat jadi akses untuk freelance 10 jadi kita exit kemudian interface FA03 suite port mode akses suite port akses freelance 10 kemudian kita exit nah kita masukkan interface FA04 yang mengarah ke PC2 nah kita ketikkan perintah suite port mode access suite port akses freelance 20 nah kemudian kita exit kemudian kita exit jangan lupa kita simpan bisa pakai write ataupun copy running config startup config oke kita telah mengubah dari mode port nya menjadi trunking dan akses selanjutnya kita ubah juga untuk mode port yang berada di suite 2 di suite 2 ini sama port 1 2 mengarah ke suite jadi trunking 34 dia mode akses oke kita lanjut kita ketikan perintah interface 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 nah dia range fr0 3 sampai 4 nah suite port mode trunking nah selanjutnya kita exit kemudian kita ubah di interface interface fa01 bener ya mp01 eh on off kan 34 nah on off salah ya seterusnya fa12 kita config dulu interface fa interface interface range fa01 slash 2 kita suite port mode trunk kemudian kita exit kita ke interface fa01 slash 3 suite port mode suite port mode access suite port access free line 10 kemudian kita arahkan ke fa04 suite port mode access suite port access free line 20 oke kita exit kemudian kita rewrite oke nah kita telah konfigurasi untuk mode mode access dan mode trunk nah setelah itu kita bisa verifikasi ya misalkan kita masuk ke suite 1 kita cek untuk penggeras pilihannya kita cekkan show pilihan brief nah disini kelihatan bahwa fa03 dia pilihan atas fa04 dia pilihan bawah nah disini juga sama selanjutnya kita coba konfigurasi dulu untuk ipd and device nya 172 16 10 1 kita pakai subnet 24 ya jadi 255 22 255 22 50 kemudian disini juga sama kita menggunakan 172 16 nah disini 20 karena dia file 20 kemudian subnet nya juga sama kita menggunakan subnet 24 atau 255 255 0 kemudian disini PC3 juga sama nah kita setting untuk ip nya sesuai dari keterangan oke 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 kemudian kita di PC yang satu lagi kita setting untuk ip dan subnet mas nya oke kita telah mengkonfigurasi ya semua ip yang berada di end device selanjutnya kita cek spanning tree nya berjalan kita coba masuk ke suite 1 kita ketikkan perintah show spanning tree nah disini ada detail information active inconsistent port interface dan summary coba spanning tree disini nah disini akan kelihatan bahwa secara default perangkat Cisco dia akan menggunakan PVST per villain spanning tree jadi disini kelihatan ada villain 10 villain 1 default nya nah prioritasnya akan 327 69 jadi 327 68 plus 1 kemudian ada villain 10 327 78 karena 327 68 plus 10 kemudian ada villain 20 juga jadi dia default priority plus villain nya kemudian kita lihat semua interface villain yang berada di suite 1 dia semua bridge root bridge karena secara default spanning tree dia berperangkat belum bisa tidak langsung pervillain maka apabila kita ingin menerapkan PVST maka kita harus mempergurusinya tadi yaitu tentang root primary dan root secondary disini disini juga sama dia tidak akan menjadi root bridge dan kita lihat nanti jadi semua port di suite 2 yang kita ubah sinemnya dulu kita coba show spanning tree nah maka disini akan kelihatan bahwa semua villain akan blokir FA02 karena FA02 ini karena defaultnya STP kan dia meblokir port jadi meskipun banyak villain portnya akan tetap sama jadi kita akan coba menerapkan menggunakan PVST perpilihan nah kita pertama masuk ke suite yang satu kita coba konfigurasi dengan perita masuk ke global configuration kemudian spanning tree kita terlihatannya disini ada mode ada port phase ada villain nah kita ketikan mode dulu disini terlihatannya nah karena kita menggunakan Cisco Packet Tracer jadi kita bisa menggunakan PVST atau rapid PVST nah rapid itu dia akan jadi lebih cepat kita sementara ini masih menggunakan PVST kemudian kita kita arahkan ke villain untuk menyetting priority nah disini villainnya berapa misalkan kita setting villain 10 yang dahulu atau yang mengarah ke atas jadi villain 10 kemudian kita tanya lagi ada root ada priority kalau root maka otomatis link ini akan jadi root juga nah kalau priority dia akan mengubah priority nya sesuai yang kita inginkan kita coba modifikasi dari rubriknya menggunakan 4096 nah ini defaultnya eh maaf harusnya ini priority dulu priority 4096 oke selanjutnya kita end kemudian kita write nah kita coba cek dulu masih disutian ya maaf kita ketikan perintah show spending free nah disini kelihatan villain 10 dia tetap menjadi root bridge namun ada yang berubah di mana priority nya dia akan jadi nah 4410 ya karena 4096 per 10 plus 10 jadi priority nya berubah 4106 kemudian dia tetap root bridge karena defaultnya kan 32768 plus villain ID nya berapa nah tapi untuk port lain dia beda port lain masih tetap 32768 plus villain ID nya di villain 1 juga sama nah seperti itu nah oke kita coba untuk mengubahnya misalkan jadi villain 10 disini akan menjadi root root port nya jadi villain 10 di switch 1 kita contact kemudian kita masuk ke spanning tree villain 10 kemudian root nah disini kita buat primary kemudian spanning tree villain 20 kita buat root secondary nah kita end kemudian kita write oke kemudian kita config juga yang berada di suite 2 kita balik jadi yang disini villain 10 nya menjadi secondary jadi kita ketikan berita spanning tree villain 10 root secondary kemudian untuk villain 20 nya jadi root primary kemudian kita end setelah itu kita write oke nah nah disini kelihatan kan untuk port yang tadi berwarna kuning atau blocker berubah menjadi hijau hijau ini karena dia STP nya tidak lagi per port jadi random yang di block itu villain nya bukan port fisiknya maka provinsinya akan hijau semua nah jadi kita coba cek untuk konfigurasi yang ada di dalam nah yang ada disini di suite 1 show spanning tree nah disini kelihatan untuk villain 10 dia root jadi root suite 1 adalah root dari villain 10 nah tapi dia bukan non-root dari villain 20 oke kita coba lihat di suite 2 juga kita ketikan perintah show spanning tree nah disini kelihatan bahwa di villain di suite 2 villain 10 nya ini non root bridge sedangkan di villain 20 nya dia root bridge nah this bridge is root jadi seperti itu per villain dia mendatanya per villain jadi itu apabila kita menggunakan bpsd apabila kita ingin mengubah model nya jadi rapid jadi kita masuk ke global configuration lagi kita ketikan spanning tree model nah kita rapid kita n kita write kita ubah juga di sisi sana jadi rapid spanning tree mode rapid preview st kemudian kita end kemudian kita write oke nah setelah itu kita coba verifikasi ya kita coba show dari konfigurasi ini show spanning tree detail nah disini kelihatan ada yang destination port ada yang blocking port coba lihat show spanning tree summary nah disini kelihatan kita telah mengubah mode nya menjadi rapid pvst disini kelihatan juga vln 10 dia yang di blokir ada 2 karena 2 circle ya sementara vln 10 1 vln 22 kemudian ada forwarding nya ada 3 vln yang berjalan di rapid pvst oke selanjutnya kita coba setting port face di interface yang mengarah ke end device kita coba di switch 1 kita setting port face dulu untuk mencobanya dari switch 1 ke pc 1 dan pc 2 kita coba tidak menggunakan port face oke kita masuk dulu ya kita masuk ke configuration kemudian ke interface fa 0 slash 3 kemudian spending 3 port face oke kita telah menggunakan port face dari switch 1 yang mengarah ke pc 1 selanjutnya switch 2 tidak kita akan migrasi dia masih default oke selanjutnya jangan lupa kita simpan konfigurasi kita write oke kita coba matikan linknya dari port yang mengarah ke pc 1 maupun ke pc 2 oke setelah itu kita coba colokin kabelnya lagi nah tadi kan switch port 4 ya tadi sini oke nah disini kemudian port nah disini akan kelihatan tadi bahkan ketika saya memasang kabel atau linknya ya yang mengarah ke fa 0 4 atau ke arah pc 2 dia masih oranye nah sementara apabila kita melihatnya port face maka langsung kita colok dia akan berubah menjadi hijau nah itu secara fisikal kelihatan bahwa port face dia meng-skip prosesnya dari mulai blocking learning blocking listening learning kemudian forwarding dia langsung forward paket jadi mulai step itu maka dia tidak tidak mengkalkulasi bwdu jadi oranye dulu ini contoh menggunakan port face karena tadi yang pertama kita di specific port sekarang kita coba ke global nah global oke kita masuk ke suite 2 kemudian kita masuk ke global configuration kemudian kita ketikan spending 3 port face default oke kemudian kita end kemudian kita write nah kita simpan konfigurasi nah kita coba ngeceknya sama kayak tadi kita hapus dulu untuk kabelnya yang ada disini nah selanjutnya setelah kita hapus kita pasang lagi nah dia akan otomatis langsung hijau jadi dia tidak akan kalkulasi berjaduk lagi nah karena kita menggunakan mode default ya jadi apabila kita ketikan show running konfig nah disini kelihatan nah port face-nya berjalan secara default nah karena dia perpilihan ya jadi dia tidak kelihatan configurationnya di port yang mana tapi port yang sebagai akses dia akan otomatis langsung port face dari lab ini ada yang ingin ditanyakan oke kita lanjut ya kita pasang BBDU guard-nya nah jadi untuk memasang BBDU guard sama sama kayak kita melakukan port face tapi kita harus arahkan dulu ke interface yang mengarah ke end device jadi kita coba dulu di suite yang satu ya nah kita masuk ke global configuration kemudian kita masukkan ke interface FA 03 kemudian ke spanning tree kemudian kita BPDU guard kemudian kita enable nah kemudian kita end kemudian kita write oke dari suite satu port F03 kita setting BPDU guard-nya sedangkan di FA04 yang melarang kisi 2 kita belum setting BPDU guard-nya kita coba apakah dia berjalan untuk BPDU guard-nya nah kita coba kita pasang kabel lagi dari sini menuju ke FA04 nah dia masih menunggu proses ya karena dia masih belum di port pass kita coba pasang dari sini kita coba nanti kan show running config pas BPDU guard enable nah sini masih hijau ya kita coba untuk berkomunikasi ke PC3 atau dia yang berada di suite sebelah jadi bring ke 1 2 di 2 16 10 2 oke masih bisa ya aman nah dia masih normal nah kita coba apabila suite port ini kita colok ke suite lain apakah hasilnya bisa atau tidak kita coba masang suite baru sini apabila kita menggunakan suite lain portnya kita misalkan menggunakan A04 nah apa dia akan nah dia akan membentukkan BPDU dulu kemudian menjadi hijau nah kemudian apabila kita memasang suite lain lagi kita coba linknya nah otomatis merah ya kan merah kenapa merah karena kita menyating BPDU nah sementara suite ini apabila dia terpasang ke port yang mengarah ke suite juga maka dia akan saling mencoba berkirim BPDU bertukar BPDU nah BPDU ini dia mencegah supaya port itu tidak bertukar BPDU maka dia langsung di blok atau di cut maka dia merah nah untuk menyalakannya sendiri kita bisa shoot down undo shoot down kita enable misalkan on stay ke interface FR03 kemudian shoot kita no shoot nah masih down karena kita menyatingnya di suite yang bukan di setting BPDU nah harusnya kita setting di sini apabila kita di sini kita shoot no shoot dia tetap tidak bisa kita coba setting terpes F-A-03 shoot no shoot nah up dia akan up kembali nah dia menjadi error disable tadi nah di sini ada kelihatan bahwa spanning team ngeblok BPDU nah ketika dia menerima merchief BPDU dari port F-A-03 yang tadi kita pasang ke arah suite yang baru maka BPDU guard-nya akan menyala kemudian dia akan bekerja yaitu mendisable port-nya nah BPDU guard mendetect bahwa ada BPDU kemudian dia membuat port F-A-03 itu menjadi error disable seperti itu oke dari sini ada pertanyaan atau gimana jadi untung lab-nya kira-kira seperti ini jadi untuk spanning tree mode-modenya ada banyak misalkan ada PVST ada PVST plus bisa pakai MST ada RSTP RSTP plus tapi dari kesemua itu algoritmanya sama jadi mau kita menghitung root bridge root port maupun non-root bridge kemudian designated port ataupun alternate port-nya dia secara kaedah sama dia akan menghitung dari priority-nya kemudian mekatrice-nya kemudian dari circle-nya tadi kita menghitung mana yang di-block mana yang enggak itu kita coba misalkan bikin topologi yang sederhana kalau pakai tracer kan lebih kelihatan jelas ya kita coba asal bikin topologi kita membuat circle seperti ini otomatis nanti karena dia satu circle maka dia akan ada yang di-block nah yang di-block sini berarti root bridge-nya pasti ini root bridge-nya pasti yang berada di suite ini karena karena tadi saya bilang untuk root bridge-nya jadi bahwa root bridge-nya semua interface-nya desin network kita coba cek show show nah disini pasti root bridge nah oke disini rp berarti disini root port nah otomatis karena disini ada tiga kan tiga kotak tiga link maaf tiga link atau tiga segmen satu root bridge berarti disini dia non-root bridge kemudian di suite ini juga dia non-root bridge oke nah kemudian root port-nya gimana oke root port-nya dia adalah port interface yang berada di suite selain root bridge nah disini ada tiga suite yang terhubung root bridge-nya satu berarti dua port ini dia adalah root port nah root port-nya yang mana misalkan kita coba ke suite 4 ini ya root port-nya apakah F102 atau F104 kita lihat cost-nya misalkan kalau dari sini saja dia hanya lewati satu link atau satu segmen nah disini cost-nya 19 apabila kita lewat sini F104 maka dia cost-nya akan menjadi 38 maka disini akan root port kemudian nah di suite 3 kita cari root port-nya port yang terdekat menuju RB dia adalah F01 maka F01 ini juga dia root port oke untuk root port-nya sudah ketahuan dua nah selanjutnya kita designated port nah designated port kan dia setiap segmen dia memiliki satu designated port disini ada segmen satu disini ya segmen dua kemudian ada segmen tiga nah otomatis dia akan mempunyai tiga designated port port yang berada di root bridge dia akan forward semua jadi otomatis disini adalah designated port kemudian disini juga yang mengarah ke itu juga designated port nah kita uang dulu ya ini oke kemudian designated port nya kan sudah dua kita tentukan ada lagi satu designated port designated port nya kan yang belum ditentukan disini kalau ini gambar misalkan kalau ini punya gambar normal biasa ya otomatis kan ini masih hijau designated port nya disini atau disini nah karena disini kita menggunakan Cisco pakai tracer jadi kita bisa tahu designated port nya disini karena hijau tapi kenapa disini yang di block kita coba lihat dulu dari sisi priority dan address nya kita lihat dulu port ini mengarah ke sini di sini kan dia perlu satu link dimana dia cost nya sama seperti port FA02 yang mengarah ke root tapi kenapa disini yang di block kita coba lihat karena kita cek dulu disini untuk negatif nya supaya lebih kelihatan show show spanning tree oke nah disini kelihatan MAC address nya kosong-kosong nah ini MAC address dari suite 4 nah kemudian kita cek coba MAC address dari suite 3 show spanning tree nah disini MAC address nya kosong-kosong mohon maaf ya tadi root ID ini sebenarnya MAC address nya ini harusnya ya mohon maaf harus benerin lagi jadi MAC address nya pakai yang ini itu tadi MAC address root nya jadi MAC address dari suite ini suite 2 nah disini kelihatan jadi dia menentukan yang di blocking atau enggak dia menentukan dari cost nya karena cost nya sama dia menentukan dari MAC address tetangganya nah misalkan disini tetangganya 0040 untuk tetangganya dari port ini ya sementara dari suite ini mengarah ke sini karena dia tetangganya rubrics maka dia yang jadi disini itu port jadi dihitung ke kalkulasi itu seperti itu oke jadi ada root port ada root bridge nah disini desin itu port oke nanti nanti semakin banyak circle maka akan semakin banyak yang di blocking nah jadi STP seperti itu jadi mau kita konfigurasi STP seperti apapun penting kita tahu basic dasarnya kita tahu sih ntar yang di blocking yang mana kita kita coba settingnya ini dimana nah jadi seperti itu oke apa ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada partisipan atau peserta yang ingin oke ada yang izin berjekat tepat terima kasih untuknya oke terima kasih kembali telah berpartisipasi ya untuk mengikuti acara webinar ini oke oke untuk materi kian ini telah selesai saya akhiri wassalamualaikum walaumatullahi wabarakatuh oke jadi karena materi telah selesai ya jadi untuk itu kita saya alihkan kembali ke moderatornya yaitu mas Ilham terima kasih kepada saudara damar atas materinya mengenai spending trip protokol ya semoga ilmunya yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan mungkin nanti dapat dimelompentasikan di real case atau use case nya ya use case para peserta sehingga bisa mimpentasikan kalau begitu kita akhiri untuk sesi webinar ramadhan episode 23 kali ini terima kasih kepada mas Damar atas materinya kita akhiri untuk sesi webinarnya sebelum kita akhiri acara hari ini kita izin untuk menyampaikan informasi mengenai basepad network yang akan dibantu oleh saudara amar silakan kepada saudara amar waktu dan tempat dipersilahkan terima kasih mas Ilham oke oke sebentar saya screen oke kelihatan ya oke nah apa sih basepad network atau sering disebut BPN dimana BPN ini adalah sebuah komunitas atau lembaga atau juga bisa disebut pondokan ya karena kita menerima pondok terus dimana BPN ini bergerak di bidang IT network training and consulting terus ada di selamat kita ada di jalan nomor nomor 154 peruna 1 kota Tangerang gitu kan nah ini ada beberapa service dari kita atau basepad system integrator dimana ada yang pertama ada network planning and design nah di network planning and design ini ketika sebuah perusahaan gitu kan akan membuat sebuah jaringan nah kita bisa memplanning gitu bagaimana base topologinya gimana gitu kan topologi terbaiknya gimana desainnya gimana nah itu kita bisa lakukan ya kan nanti linknya akan menggunakan bandwidthnya berapa itu untuk network planning yang disain jadi kita bisa memplanning bagaimana nanti jaringan rekan-rekan gitu ke depannya setelah setelah memplanning kita juga bisa implementasi implementasi atau disebut network implementation nah di proses ini seperti meliputi instalasi instalasi jaringan ya kan proses upgrade dan proses pengamanan backbone perusahaan jadi ketika sebuah perusahaan sudah memplanning gitu kan jaringannya mau seperti apa gitu kan nah kita juga bisa instalasi implement terus setelah diimplement gitu kan lanjut ke network monitoring dimana network monitoring ini kita memonitor sebuah jaringan itu secara terus-menerus gitu kan apakah si jaringannya running well kan atau mungkin ada masalah di dalamnya kita bisa memonitoring gitu hanya bisa melihat terus ada network maintenance nah dimana yang di network maintenance ini lebih ke troubleshootingnya ya jadi kami tawarkan terdiri dari kontak permasalah per call basis ataupun kontak tahunan meliputi pengecekan di pas jaringan dan troubleshooting terus ada juga selain itu ada juga in-house training gitu kan nah jika rekan-rekan atau teman-teman punya karyawan gitu kan yang ingin mengupgrade knowledge-nya kan bisa ke kita dimana materi-materi dari kita itu ada Cisco karena biasanya ada CCNA dan juga CCNP dan juga in-house training ini gak terpaku ke in-house training ya ada juga training online bisa di zoom itu kan bisa di google meet atau juga di yang kita pakai sekarang itu webex terus ada juga network assessment karena network assessment ini kita mencari tahu apa yang harus kita ketahui di jaringan kita atau mencari tahu kondisi jaringan kita itu seperti apa kan itu yang juga dengan network assessment apakah di dalamnya terjadi masalah atau ada risiko di dalamnya kan dan juga cara memperbaikinya terus ada base page sebagai IT network konsultan nah konsultan ya dinamakan konsultan itu kan ya seperti asisten lah bukan butuh asisten mengenai permasalahan yang ada dalam jaringan anda konsultasikan saja ke expert network insya Allah setiap permasalahan pasti ada solusinya nah ini ada beberapa klien kita yang pernah kita garap dan juga pernah ada tanda tangan kita di sana ya kan ada dana ada tri ada visioner ada fins banyak ya juga dari universitas seuruh gitu kan ada juga dari kementerian ya kan dan juga ada beberapa juga dari diagusan PLN BSSN ada juga dari sekolah 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 dan juga ada dari bank ya kan BAU BRI juga ada dari segelonetok ID Reza ya terus ada di TIKORI ini Mabes BTN 21000 Lintas Arta BIJ Nokia Starcom SIP dan lain-lain beberapa dan lumayan banyak ya our client kita terus juga yang tadi saya sebutkan dimana BPN ini ada base path network training center nah ini materinya mengenai CCNA dan CCMP routine switching training jadi teman-teman jika mau upgrade knowledge mengenai Cisco mengenai Cisco ya bisa ke kita nah ini juga materinya sebetulnya bisa custom bisa custom misal mau spanning tree yang tadi kita bahas ya kan damar deliver itu kan memperdalam spanning tree itu kan memperdalam atau spesialis-spesialis yang lain misal SD1 ya kan excellent yang teknologi-teknologi kekinian gitu kan HCI Allah bisa ke kita bisa email ke kita ya kalau misal teman-teman ini tertarif gitu kan di info at base path network dot com dari kita email kita ya terus ini juga ada beberapa produk dari BPN kan nah ada yang pertama itu ada workbook CCNA ada training center kan ini berguna untuk rekan-rekan yang mau yang CCNA atau mau Xan karena di dalam bukunya ini terimbang ya antara materi atau teori dan juga lab dalamnya juga ada lab ya kan ini buku ini dibuat langsung oleh POBPN ya itu Pak Dano sendiri ya kan nah buku ini bisa didapat web kita www.basepathnetwork.com slash buku terus ada juga handbook handbook MPLS dasar dan LTPPN nah ini juga dibuat oleh Pak Dano itu sendiri tentang MPLS dasar dan LTPPN ini bisa di download ya ini free sepatnya free tidak untuk diperjual belikan bisa di download di web kita di www.basepathnetwork.com slash buk kayak gitu terus juga ada handbook zoom cloud meeting di masa pendepi di masa pendepi ini kita jadi sering WFH atau walk home gitu kan yang dimana meeting-meeting sekarang sering dilakukan di online online gitu kan nah ini bisa dipelajari ya tentang zoom ini buku ini dibuat oleh rekan kita Mas Jeki kan terus ada juga handbook tutorial registrasi IPCon dengan CCM kan karena buku ini atau handbook ini dibuat oleh rekan kita juga Mas Hitang di dalamnya tentang registrasi IPCon terus ada juga handbook terakhir terakhir ini membahas tentang bagaimana cara kita men-staking switch seri 3750 3750 nah buku ini juga atau handbook ini juga dibuat oleh rekan kita dan Angkurniawan semua tadi handbook sama walkbook bisa dirapat atau bisa ditemuin di kita di www.besspatetwork.com slash book kayak gitu nah mungkin segitu aja perkenalan BPN terima kasih udah hadir pada acara webinar Ramadan episode 23 ini kan mungkin hanya beberapa hari lagi puasanya tetap semangat kan oke mungkin ini ada beberapa sosial media kita ada bestpad network team ada youtube BPN dan insyaallah gitu kan insyaallah video kita video video webinar Ramadan spesial Ramadan di bulan di tahun 2021 ini kita akan upload ke youtube tentu aja dengan proses setelah proses editing nah ini bisa di di youtube kita di it.ly slash jt.bpn terus juga kita bisa di reach di FB mana username nya bestpadnetwork.com.5 nah di FB ini juga setiap harinya kita live untuk setiap webinar nah ini teman-teman bisa nonton di FB juga terus ada juga web resmi kita di bestpadnetwork.com dan juga ada email kita di info bestpadnetwork.com juga ada sosial media kita di IG Instagram bestpadnetwork.com oke sekian saja untuk promo kali ini terima kasih salam mantang pulang sebelum reply oke saya kembalikan kepada moderator silahkan mas ilham tutup ditutup acara ini terima kasih atas informasinya mas Amar baik acara hari ini kita sudahi terima kasih kepada para peserta yang menyimak dari awal sampai akhir tetap semangat dalam beraktifitas dan menjalankan ibadah kuasa beliau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu di esok hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati